KPU Kota Bandar Lampung bersama dengan Partai Politik, Bawaslu, Pemerintah Kota Bandar Lampung, kemudian pihak kepolisian menyepakati 6 titik lokasi kampanye akbar atau kampanye terbuka di Kota Tapis Berseri. Hal tersebut disampaikan pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye yang diselenggarakan di Hotel Emersia Bandar Lampung pada Sabtu 20 Januari 2024. KPU Kota Bandar Lampung menawarkan 7 titik lokasi kampanye, namun satu titik, yakni di Tugu Adipura, dihapus berdasarkan kesepakatan bersama karena dikhawatirkan mengganggu ketertiban umum. Pelaksanaan rapat umum di Kota Bandar Lampung dilaksanakan sejak 21 Januari hingga 7 Februari 2024, sedangkan di Pulau Jawa, pelaksanaannya sejak 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat Parmas KPU Kota Bandar Lampung, Hamami, mengatakan untuk pelaksanaan rapat umum, waktunya dibatasi hanya dari pukul 8 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat, sedangkan untuk pelaksanaan Car Free Day di Tugu Adipura, dari pukul 5 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat, sehingga sangat terbatas. Untuk Tugu Adipura tidak masuk, karena hanya hari Minggu, saat Car Free Day, dan mengganggu, maka dihapuskan. Enam lokasi kampanye terbuka berada di Pekor Waihalim, Kecamatan Waihalim, kemudian di lapangan Baruna, Kecamatan Panjang, lalu di lapangan Waidadi, Kecamatan Sukarame, selanjutnya di lapangan Kalpataru, Kecamatan Kemiling, lalu di lapangan Sawah Berebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, dan lapangan Stadion Pahoman, Kecamatan Enggal. Di KPU tadi, sudah koordinasi dengan teman-teman partai politik, minta pendapat, dan teman-teman bawah setiap polisian dan pemerintahan Kota Bandar Lampung yang berhubungan dengan soal kampanye, jadi memutuskan 6 tempat titik lokasi kampanye yang ada di Kota Bandar Lampung, dan mempublish jadwal teman-teman ataupun calon presiden baik 1, 2, 3, hari, kapan, waktunya, tempatnya sedangkan itu. 6 titik itu ada di lapangan Baruna, Pekor Waihalim, setelah itu lapangan Waidadi, Kecamatan Kalpataru, Sementara itu, Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Abdul Waras mengatakan, dari 7 titik yang ditentukan oleh KPU Bandar Lampung, ada satu titik yang memang ada catatan, yakni Tugu Adipura. Tidak masalah, tetapi kalau hari kerja sangat mengganggu pengguna jalan yang lain, sehingga bukannya menarik simpati, justru masyarakat menjadi terganggu dan tidak nyaman, dikhawatirkan pengaruh dalam saat pemilihan suara. Saya yakin dan percaya, teman-teman dari partai politik dalam rangka melaksanakan kampanye itu, pasti tujuannya untuk menarik simpati masyarakat. Betul Pak ya? Betul Bapak Ibu? Menarik simpati masyarakat. Nah, kaitan dengan Tugu Adipura, tadi sekilas disambil Pak Hamami, kami juga sependapat, artinya untuk lokasi itu bisa diberikan suatu syarat ketentuan, artinya kalau hari biasa di tempat yang lain tidak masalah, tapi kalau hari biasa, artinya hari kerja, kita pergunakan lapangan Adipura itu untuk kampanye yang terbuka, ini sangat, maaf, boleh dibilang mengganggu pengguna jalan yang lain. Nah, tentu, tadi yang perlu saya sampaikan bahwa, bagus sekali ya, dari teman-teman politik dalam melaksanakan kampanye, ingin menarik simpati masyarakat, justru malah kontraproduktif. Jadi disarankan di Tugu Adipura hanya dilaksanakan pada hari Minggu saja, karena menjadi lokasi Car Free Day. Siti Saskia Salamah melaporkan.